Nasib pilu dialami oleh Giri Pamungkas, seorang pemuda asal kampung Saoyunan IV, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Ia mengaku dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja, usai mengalami kecelakaan kerja pada 18 Agustus 2020 lalu. Akibat kecelakaan kerja tersebut, dirinya juga harus rela kehilangan empat jari tangan sebelah kanannya. Senin sore, Giri Pamungkas menceritakan kisah pilu yang dialaminya. Mesin biasa, produksi, tiba-tiba alarm, terambal. Saya ke sana, masuk, ke sini, kondisi mesin masih. Tiba-tiba, saya sadari, mesin itu bergerak sendiri dan menjepit tangan kanan sendiri. Pihak perusahaan tempat Giri bekerja sempat menjanjikan akan kembali mempekerjakannya. Namun, dua tahun berselang, janji itu tak dipenuhi. Kini, Giri menjual berbagai pakan hewan peliharaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, usaha Giri mencari keadilan tak putus sampai di situ. Punggahannya di media sosial menjadi viral dan mendapat perhatian dari Bupati Karawang, Selika Nurahadiana. Senin siang, Bupati Karawang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang langsung mendatangi perusahaan tempat Giri Pamungkas bekerja. Alhasil, rencananya pada akhir bulan Februari, Giri Pamungkas akan dipanggil kembali untuk segera bekerja. Mendatangi PT. HRI dan telah disepakati oleh manajemen PT. HRI untuk mempekerjakan kembali saudara Giri ini. Mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali dan juga saya akan membahas dengan timen tenang untuk panggil lagi Giri Pamungkas untuk di bawah wawancara ulang. Sementara itu Direktur Utama PT. HRI Stephen Sutanto tengah mencari tempat atau bagian yang sesuai dengan keahlian Giri Pamungkas yang kini memiliki keterbatasan fisik. Tariana, Karawang, Jawa Barat.